Kembali lagi-lagi yang menyebabkan harga cryptocurrency berguguran, yaitu terkait dengan ban, artinya dilarang pelarangan dan juga kembali ada yang operasionalnya terganggu dan juga ini bukan hanya di dalam industri kripto tapi sudah keperbankan menyebabkan masalah yang lebih jauh lagi pada kali ini. Yang terakhir selalu kembali berbicara mengenai kripto itu adalah self-custody, artinya kita harus menyimpan dengan baik. Welcome back! Oke, kali ini kita akan berbicara kembali mengenai cryptocurrency tapi sebenarnya jadi ada dua berita yang bukan dibilang rame ya tapi menjadi sesuatu yang menjadi highlight di awal tahun 2023 kembali lagi-lagi yang menyebabkan harga cryptocurrency berguguran. Yaitu terkait dengan ban, artinya dilarang pelarangan dan juga kembali ada yang operasionalnya terganggu dan juga ini bukan hanya di dalam industri kripto tapi sudah keperbankan menyebabkan masalah yang lebih jauh lagi pada kali ini. Yang terakhir selalu kembali berbicara mengenai kripto itu adalah self-custody, artinya kita harus menyimpan dengan baik. Ternyata kasus pencurian-pencurian menjadi semakin banyak belakangan ini. Sudah harganya lagi turun, terkena masalah terkait dengan berbagai macam pembatasan-pembatasan di ban di negara-negara juga ternyata ada dicuri. Jadi ini gimana ya ceritanya ya? Mari kita coba akan bahas secara satu persatu dalam video kali ini. Oke, yang pertama berita buruk dari cryptocurrency di awal tahun 2023 sepertinya belum berakhir. Ya, kalau misalnya Anda yang mengikuti pada beberapa video seri sebelumnya, kita pernah membahas, ya ini saya ingat dengan Smart FM, salah satu yang menyebabkan penurunan besar crypto CS pada edisi Maret 2023 ini karena masalah dari perusahaan bernama Silvergate. Bila Anda pergi ke Silvergate, maka Silvergate ini adalah sebuah perbankan yang memang fokus kepada fintech industri dan juga berani lompat kepada hubungannya bisnis dengan cryptocurrency. Dia membuat digital currency exchange di mana pada digital currency exchange ini bekerja sama dengan exchange-exchange yang besar. Kalau kita pelajari ini seperti melakukan tindakan secara institutional untuk liquidity provider, lalu juga menyediakan solution terkait dengan institutional investor untuk berhubungan dengan yang namanya digital currency yang mereka miliki. Jadi, kalau misalnya ditanyakan apa yang menyebabkan mungkin si Silvergate ini menjadi masalah, harapan yang kita kesampingkan bicaranya jangan Silvergate mengambil posisi. Tapi anggaplah memang dengan jelas melakukan fungsinya misalnya sebagai bagian dari pembuatan digital currency exchange di sini menjadi liquidity provider. Yang pertama adalah income pasti turun. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan transaksi katakanlah untuk pertukaran dari kripto dengan fiat gitu ya, dimana kita mungkin bisa charge terkait dengan fiatnya. Tapi kalau kita melakukan transaksi antara kripto dengan kripto yang terjadi adalah pendapatan dalam sudut pandang token yang diterima, itu kan jelas berbeda. Kenapa? Karena harga kripto telah mengalami penurunan yang lebih dari 50% sejak tahun 2020 dan disebut sebagai kripto winter dan juga diakibatkan dengan berbagai macam kejadian yang cukup heboh di tahun 2022 seperti kejatuhan Luna dan juga dilanjutkan FTX dan juga konco-konconya lah boleh seperti itu. Jadi di bagian ini sudah masalah tapi ketika kita menjadi liquidity provider pun ternyata ada dua pertukaran mata uang kripto yang ternyata satu ditukar lebih banyak dan ternyata dihimpun oleh si pemilik dari penyedia liquidity provider ini. Dan mengalami penurunan secara drastis, disitu kan terjadi suatu loss, potential loss yang terjadi ya. Bisa disebut sebagai opportunity loss, biasa juga kita dianggap ini menjadi sesuatu yang bisa disebut impermanent loss seperti itu. Ya mau bicara tidak dijual tapi tetap dipertahankan, tetap aja kalau kita berdagang tanpa ada uang yang diterima, lagi kita menjadi seorang investor, maka akan menyebabkan kita kehilangan cash flow kan. Itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan di poin ini. Jadi tidak bisa disini jawabannya adalah Anda menyerahkan harta dan kekayaan Anda tiba-tiba pergi ke kripto hanya single instrument itu juga tidak pas. Dan itu sebenarnya juga bukan berlaku hanya pada kripto tapi pada tempat yang lain seperti itu. Di Februari kita juga mendapatkan berita yang tidak kalah buruknya sebenarnya yaitu berbicara mengenai Kraken, salah satu cryptocurrency exchange yang ada di Amerika, basisnya ada di US, menghentikan shutdown US cryptocurrency staking service. Artinya adalah tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan staking. Di mana staking itu kan adalah solusi setelah proof of work. Di mana proof of work itu kegiatannya adalah mining. Mining dan staking itu sama-sama kegiatan melakukan validasi atas pencatatan pada blockchain. Nah proof of work itu badainya di 2017-2018 karena diusir dari Cina. Sedangkan pada saat ini terjadi masalahnya pada staking. Di mana US cryptocurrency staking service and pay 30 million US dollar in penalties to settle US securities and exchange commission. Jadi kena denda juga dengan denda dibayar berarti mengakui bahwa itu adalah suatu hal yang salah dilakukan. Nah ternyata dengan kejadian staking yang tidak diperbolehkan ini pasti akan menghambat pada banyak hal. Satu, minat orang jadi berkurang. Kan yang namanya Amerika ini adalah barometer secara dunia keuangan gitu ya. Dengan tidak diperbolehkannya staking ini menjadi sesuatu hal yang dampaknya dua. Satu, dari luar akan melihat ikut-ikutan mengikuti regulasi Amerika bisa jadi. Yang kedua, orang juga jadi tidak memiliki token dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena kalau staking itu kan harus menghimpun token kan. Ketika dia cryptocurrency-nya tidak lagi diperbolehkan untuk staking. Di mana staking itu mendapatkan return karena dia menjaminkan koinnya untuk kebutuhan validasi. Jadi secara tidak langsung aset ini menjadi aset yang dorman. Nah secara otomatis dia kemungkinan akan ikut menjual atau menjadi bersifat tidak mau memiliki aset tersebut. Jadi hanya trading saja, short term. Tidak dalam sudut pandang investment di sini. Berarti ini juga akan memukul terkait dengan fluktuasi dan juga terkait dengan harga daripada crypto itu sendiri. Jadi sudah double masalahnya di sini gitu ya. Ya sesuatu yang tidak bagus sebenarnya ya. Nah, dua tambah satu masalah baru yaitu adalah piecing. Yaitu adalah pencurian. Di sini beberapa kejadian yang saya dapati. Teman-teman saya cerita bahwa dia dikirimi sebuah public key. Di mana public key itu tentunya kita tahu sebagai alat untuk kita, bukan alamat, tapi alamat untuk kita mengirim token ataupun crypto address itu untuk ditransferkan koin-koin. Nah, ternyata oleh si orang yang piecing ini itu dibikin sebuah nama yang, bukan nama ya, address yang mirip. Yaitu, ini kan 60-an lebih, 64 ya kan, dari addressnya. Masa ia orang hafal dari ujung sampai ujung 64 digit dan akan dilihatin secara satu per satu per digit? Mungkin tidak. Tapi yang dilakukan adalah lihat tiga depan, tiga belakang sama. Contoh, ini adalah 0x660. Berarti saya lihat 0x660. Lalu, di belakangnya adalah 63 ACD4. Ya, saya akan pakai 55 ini. Dengan saya lihat 55 ini ya, saya tidak lihat tengahnya. Ternyata tengahnya itu adalah beda. Sehingga saya seperti salah transfer duit. Kalau saya salah transfer duit, kita tidak bisa meminta kembali. Kenapa? Karena yang namanya transaksi pada kripto, once sudah disettle, disiarkan, maka sudah terpublikasikan, maka ini menjadi nirsangkal dan tidak bisa diputar kembali. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat kerugian dari banyak pihak. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kita berbicara mengenai ban, kita tidak bisa apa-apa karena itu ada aturan dari negara. Lalu, kalau kita berbicara mengenai silver gate, ya sudah, akhirnya kita bilang, ya sudah, stay pada dex saja, decentralized exchange saja. Nah, ini kalau kita bicara mengenai pencurian, maka apa solusi-solusinya? Yang pertama adalah kalau mau memitigasi, meminimalisir yang namanya salah transfer, maka bisa gunakan contohnya seperti INS. INS ini boleh dibilang adalah domain di mana misalnya ryan.eth. Maka, ryan.eth itu adalah sebenarnya masking-nya dari saya punya alamat yang panjang. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam kita mentransfer. Karena ketika itu sudah diregisterkan secara wallet address yang dimasukkan ke dalam si ETH domain INS ini, maka itu kan valid. Karena itu juga dicatatkan kembali menjadi sebuah NFT seperti itu. Sehingga meminimalisir potensi untuk kesalahan. Jangan lupa hati-hati soal jaringan juga. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan adres yang sama, kita juga bisa menggunakan jaringan yang berbeda. Berarti ketika saya bermaksud mengirim dengan alamat tersebut, tapi saya kirim dari jaringan seharusnya Ethereum, tapi karena saya berpikir bahwa Binance Smart Chain lebih murah, maka saya pencet Binance Smart Chain dengan alamat yang sama, saya akan nyangkut juga uangnya tidak lewat, kriptonya tidak datang ke ETH wallet saya. Karena apa? Karena nyangkut pada alamat adres yang sama, tapi pada jaringannya adalah Binance. Masalah di sini adalah kalau ternyata Anda tidak memiliki yang namanya private key-nya. Nah, solusi untuk private key sendiri jawabannya adalah hardware wallet. Kenapa? Menggunakan hardware wallet dalam melakukan validasi transaksi membuat terjadi perlindungan ganda. Mesti dipencet. Selain daripada itu adalah hardware wallet memastikan juga ketika Anda mengenerate dengan private key-nya, private key-nya Anda pegang. Dengan private key Anda pegang, ada hardware wallet, ada dua kepastian. Yang penting lagi adalah tidak semua hardware wallet ternyata support short domain dalam melakukan proses transfer. Seperti wallet yang sebelumnya kita pernah pakai dan kita pernah review, masalahannya sangat bergantung kepada metamask. Sehingga tidak mengadop banyak domain name yang ada. Cuma ETH. Bagaimana hal hari ini kan ada .crypto, ada .wallet, ini tidak bisa dipakai. Makanya solusinya akan berujung kepada pengamanan itu adalah penggunaan token. Token untuk melakukan validasi pada hardware wallet, dipencet, menghadirkan tokennya. Lalu yang kedua adalah kita juga harus tahu bahwa menyimpan private key kita sendiri. Yang ketiga adalah berbicara mengenai bisanya digunakan untuk short name pada domain berbasis NFT ini. Sehingga kita bisa mendapatkan tiga perlindungan ganda. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut kali ini. Nah, mari kita berbicara lebih jauh mengenai hardware wallet. Jadi, saya juga banyak bertanya dan juga banyak mencari referensi mengenai hardware wallet. Jadi, saya dapat informasi dan referensi dari teman saya berkenaan dengan apa yang menjadi concern saya. Yaitu bahwa hardware wallet adalah sesuatu hal yang baik karena kita bisa menggunakan perlindungan ganda. Yaitu bisa menggunakan, harus menghadirkan hardware-nya untuk bisa melakukan transfer. Sehingga double cross check lebih jelas sesuatu. Ingat ya, dalam dunia teknologi itu semakin aman mungkin akan semakin tidak nyaman. Tapi semakin nyaman berarti semakin tidak aman. Kalau bilang, oh pak repot dong kalau hardware wallet-nya lebih enak menggunakan yang ada di aplikasi saja. Betul, tapi kadang-kadang kita memencet tombol yes dan no saja di dalam aplikasi bisa bablas tuh. Berarti kan berbahaya boleh dibilang. Ya, apalagi ini tidak bisa dikembalikan. Berarti nir-sangkal boleh dibilang. Maka once sudah terpublikasi, tersiar transaksi tersebut melalui blockchain, maka tidak ada jalan untuk kembali. Yang kedua, concern saya adalah si hardware wallet dengan software-nya ini harus bisa memfasilitasi mengenai INS ataupun domain-domain yang bisa memberikan saya masking pada wallet address saya sehingga tidak dimungkinkan saya terkena pising ketika saya melakukan transfer. Dan itu juga akan memudahkan bukan diri saya tapi juga orang lain. Nah, dari situ saya mendapatkan informasi ada yang memfasilitasi adalah sebuah hardware wallet bernama OneKey. Nah, saya sudah berhasil mendapatkan OneKey dan kesempatan kali ini saya akan coba untuk pelajari lebih jauh di mana official website-nya adalah onekey.so ya. Jadi, one1kunci.so di mana juga kalau ada yang mau coba untuk mempurchase ya, saya kebetulan membeli dua sekaligus ya. karena buat juga di saya juga anak saya lalu juga istri saya juga ada, saya membeli dua. Tapi saya yang kali ini akan saya buka ini terlebih dahulu karena bedanya apa ini adalah ini lebih friendly terhadap penggunaan pada mobile device karena ada bluetooth-nya, tapi karena saya lebih banyak juga menggunakan pada laptop saya, Mac saya, maka saya gunakan yang OneKey. Nah, jadi untuk ini namanya adalah mini, maka silakan juga cek pada kolom deskripsi kalau misalnya mau mengorder langsung. Nah, concern selanjutnya, ini dia penting. Nah, concern selanjutnya saya itu sebenarnya adalah kalau ternyata software-nya dilakukan modifikasi sebelum diterima oleh kita. Ini yang berbahaya, berarti kita bisa kena hajar ketika saya sudah susah-susah beli, ternyata satu, belilah dari yang resmi. Yang kedua, kalau ternyata resmi di tengah jalan kita dalam pengiriman dikerjain juga, kan hidup kan tambah, ngerti kan tambah parno ya. Makanya kita bisa memvalidasi mengelalui software-nya di dalam aplikasi tersebut. Jadi, sangat baik buat teman-teman yang mau mencoba order, ada dua cara. Satu adalah melalui link langsung, bisa cek, tapi ini adalah pengiriman luar negeri. Bisa menggunakan kode voucher, saya juga mencoba untuk create voucher. Kode voucher-nya adalah Ryan Filbert, silakan gunakan. Ini di encrypt.co.id, bisa menggunakan Ryan Filbert. Lalu juga kita bisa melalui Tokopedia. Silakan mau lewat yang mana, silakan saja. Yang pastinya dua-duanya memiliki kredibilitas yang sama karena ini adalah tempat yang resmi. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini adalah One Key ini diinvestasikan oleh, perusahaan ini diinvestasikan oleh Coinbase. Dimana Coinbase ini adalah salah satu exchange yang juga listed company di Amerika. Lalu juga ini adalah open source. Sehingga dari GitHub, kalau misalnya Anda paham, Anda bisa lihat bagaimana kode ini dibuat dan direview juga. Dan ini juga banyak sekali depth yang ada dan bisa kita gunakan. Jadi, ini tidak harus nempel misalnya hanya kepada Metamask. Karena ada hardware wallet yang benar-benar menjadi powerful ketika ditempelkan kepada Metamask. Ini bisa punya sendiri One Key Apps-nya. Lalu bisa di-generate new private key. Ataupun di-transfer, ataupun juga di-connect. Jadi, dia bisa stand-alone atas aplikasinya dan juga bisa jalan sendiri. Nah, ini adalah saya coba untuk praktekkan bagaimana jernihnya sehingga bisa mendapatkan gambaran untuk Anda. Bahwa One Key ini, ini kecil sekali, simple. Jadi, ini saya coba menggunakan Mac OS saya. Tapi, ternyata tidak ada suatu kesulitan dan sangat mudah. Dan bisa dipakai kemana-mana. Dan ini menurut saya cukup ringan dan murah. Jelas, ini lebih murah dibandingkan beberapa hardware wallet yang pernah saya coba lihat dan saya coba beli. Seperti itu. Nah, ini adalah coba untuk saya ketika saya jernih menggunakan dari hardware One Key. Ini ya, hardware wallet One Key yang seri mini. So, ini adalah jernih pertama ketika nanti Anda mencoba untuk menggunakan One Key mini ini. Di mana One Key mini ini, Anda bisa lihat ada menu utamanya. Ada 5 menu utama di mana ada tentunya pertama adalah guidance. Lalu, setelah itu kalau Anda perhatikan di mana Anda bisa mendownload software-nya secara resmi. Ada juga aplikasi native-nya, tapi juga bisa menggunakan Chrome. Dan ada create new wallet, restore wallet, about, dan setting. Nah, kalau nantinya Anda mau membuat wallet baru, maka akan pergi nyala create new wallet. Sedangkan ketika Anda sudah memiliki wallet lainnya, Anda bisa pergi ke restore wallet. Ketika nanti Anda sudah mendownload aplikasi misalnya melalui macOS seperti yang saya lakukan, maka yang terjadi adalah Anda diminta untuk melakukan koneksi kepada device yang ada. Di mana ini adalah menggunakan type C. Lalu, setelah itu Anda bisa memilih antara setup new wallet maupun restore wallet. Kalau Anda menggunakan setup new wallet, maka Anda akan diminta untuk pergi ke One Key mini Anda dan Anda bisa setup di sana. Kalau Anda ternyata harus merestore, maka juga sama Anda tetap yang ada di layar laptop Anda itu hanya melakukan, hanya langkah-langkahnya saja yang apa yang harus dilakukan. Tapi tetap saja action utama dilakukan hanya pada si hardware wallet-nya. Kenapa seperti itu? Artinya adalah dapat kita pastikan yang namanya private key hanya akan ada di dalam si device One Key tersebut dan tidak pernah tersiar melalui laptop Anda. Ini menyebabkan jaringan ini tetap aman. Kenapa? Karena tidak pernah adanya transfer data lain-lain daripada One Key mini itu. Dan pastikan langkah selanjutnya setelah Anda berhasil mengkoneksikan hardware wallet Anda dengan desktop Anda. Maka yang dilakukan adalah Anda pergi ke menu hardware wallet, lalu Anda lakukan device setting di mana device setting ini menurut saya menjadi sangat penting karena memastikan adalah mengenai originalitas dari pada verifikasi untuk si software-nya itu tetap yang original. Sehingga muncul seperti yang di layar adalah verification pass. Ketika verification pass ini sudah terjadi, pastikan juga Anda mendapati software yang terupdate. Kenapa? Karena bisa saja ada patch-patch sebuah bug dan juga bridge yang baru mungkin terjadi vulnerability sehingga Anda dipastikan mendapatkan yang paling baru secara firmware. Ini contohnya adalah ketika saya mendapati untuk si One Key mini saya masih dalam keadaan bukan yang terbaru. Sehingga dilakukan yang namanya upgrade firmware dan diminta untuk masuk ke bootloader mode. Jadi ketika sudah pencet bootloader, pencet di sisi pinggir daripada device Anda untuk One Key, nanti dari situ akan terjadi proses updating seperti yang ada di layar. Nah, kita coba lihat setelah proses updating, lihat apa yang terjadi pada layar One Key mini saya. Setelah berhasil mengupgrade firmware, maka yang terjadi adalah terjadi boot restart kembali dan silakan Anda bisa unlock dengan memasukkan pin Anda dan ketika pin sudah dimasukkan membuat Anda bisa kembali menggunakan dan mengkoneksikan dengan desktop aplikasi One Key sehingga Anda bisa melakukan transaksi, memonitor untuk aset-aset Anda ataupun melakukan hal yang lainnya. Nah, saya akan coba contohkan bahwa ini adalah suatu hal yang cukup powerful menurut saya karena saya bisa menggunakan suatu domain untuk menyingkat alamat dari setiap address wallet saya. Sehingga apa? Sehingga saya tidak ragu lagi karena saya pastikan bahwa saya akan mentransfer sesuai dengan domain alamat yang benar. Jadi tidak ada yang namanya proses piecing di sana. Dan memang betul, memang membutuhkan modal untuk memiliki domain tersebut. Tapi juga ini memberikan kenyamanan dan ketenangan buat kita bahwa kita mentransfer bukan dengan alamat yang salah. Dan tidak semua software ataupun program sudah menerima untuk domain dan juga INS seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi Anda bisa lihat di layar, ini adalah setelah proses firmware update. Yang terjadi, saya akan coba lanjutkan pada proses yang namanya adalah mencoba untuk melakukan proses transfer. Di mana proses transfer, di sini Anda bisa pergi kembali ke halaman utamanya. Dengan Anda pergi ke halaman utama, Anda pergi ke account, dari account Anda pergi ke send. Dari send Anda masukkan aset kripto apa, misalnya adalah eth di sini. Saya masukkan nama dari domain yang sudah saya miliki dan saya arahkan kepada address saya, Ryanfilbert.wallet. Maka ketika saya fetching address, maka verify address dan bisa langsung dilakukan transfer. Sehingga ini membuat potensi kesalahan dalam pemasukan 64 daripada address itu tidak terjadi. Oke, jadi singkat cerita atas apa yang saya coba sampaikan pada hari ini adanya tentu selalu adanya ancaman, tapi juga ada peluang dan bagaimana cara kita menindaklanjuti setiap ancaman dan peluang tersebut. Dan pada kali ini saya juga kembali memperkenalkan perkenalan selanjutnya dari berbagai macam jenis cara untuk mengamankan aset kripto kita. Yang kali ini saya coba berikan adalah kalau Anda mau mengamankan aset kripto dengan beberapa hal yang saya highlight. Yaitu adalah kita menggunakan hardware, di mana private key-nya tidak pernah keluar daripada device ini. Lalu juga kita bisa melakukan pada software ataupun aplikasi untuk mentransfer yang bisa meminimalisir kita dari error ketika kita memasukkan maupun ada oknum tertentu yang mau mencoba untuk mengubah address sehingga Anda malah jadi mengirim ke tempat yang salah. Jadi Anda bisa mencoba kembali yaitu One Key Mini, di mana One Key Mini ini official-nya adalah di onekey.so atau Anda bisa purchase link melalui Tokopedia Link maupun kalau mau mendapatkan 5% diskon tanpa minimum dan ini adalah yang termurah di pasar pada saat ini untuk sifatnya hardware wallet yang sifatnya ada digitalisasinya. Anda bisa purchase langsung di encrypt.co.id dengan link yang ada di bawah dengan menggunakan kode voucher Ryan Filbert. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing kita kali ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.